Intro Kalau kalian ikutin channel ini dari lama Mungkin tau kalau saya itu salah satu penggemar HP-HP nya Google Dari Nexus hingga Pixel Sebelum Pixel 7 keluar, terakhir kali saya cobain HP dari Google itu adalah Pixel 4 Yang walau sensornya pake yang itu-itu aja, tapi hasil fotonya masih bagus Akhirnya di tahun ini, saya cobain Pixel terbaru yaitu Pixel 7 Yang sensor kameranya udah baru Nah, muncul rasa penasaran saya nih Pengen cobain seberapa jauh sih upgrade dari Pixel 4 ke Pixel 7 ini Terutama di sektor kameranya Sebetulnya untuk sektor selain kamera sih, saya rasa Pixel 7 ini udah improve dan berkembang cukup jauh ya Sekarang desainnya lebih premium dan berkarakter Dia ada ciri khas tersendiri, terutama di bagian kamera barnya Jadi orang pas liat HP ini tuh udah tau, ini pasti Pixel Nggak kayak Pixel 4 yang walau lumayan cakep, tapi masih agak keliatan kayak imitasi iPhone dari China gitu Bagian depan Pixel 7 juga cakep sekarang Udah lebih modern kayak HP-HP flagship Android lain Walau bezelnya belum setipis HP flagship lain kayak S22 misalnya Masih mirip A53 malah Kalau untuk kualitas panel layarnya sih, dari Pixel 4 pun sebetulnya saya udah cukup puas Dan kalau saya lihat, diantara keduanya itu masih mirip-mirip, nggak beda jauh Memang layar Pixel 7 ini bagus, tapi mungkin belum sebagus flagship-flagship terbaru seperti S22 series Bagian prosesor udah pasti beda ya Pixel 7 udah pasti lebih baru dan dia pake chipset bikinan Google sendiri Sebetulnya untuk performanya dari dulu di Google Pixel itu memang optimal dan enteng Bahkan nih, pas saya adu buka-tutup aplikasi diantara keduanya, terlihat masih mirip-mirip Paling pas multitasking aja Kalau buka apps banyak, bakalan lebih oke Pixel 7 karena beda kapasitas dan diperam Kalau buat gaming, udah pasti lebih bagus Pixel 7 performanya Oke, sekarang kita bahas sektor yang paling penting yaitu kameranya Sensor yang dipakai udah pasti berbeda Sebetulnya kedua hape ini ada 2 kamera di belakang Tapi di Pixel 4 lensa keduanya itu pake lensa tele Kalau di Pixel 7 pake ultrawide Sebetulnya kalau disuruh pilih, kami disini prefer kamera tele dibanding kamera ultrawide Karena mungkin memang lebih sering pake buat fotoportrait ya Tapi masalahnya, tele sekarang udah bisa diakalin lewat software Sedangkan ultrawide itu nggak bisa Jadi menurut saya, udah bener sih, Pixel 7 dikasih ultrawide aja Nah, gimana hasilnya? Untuk warna, sebetulnya terkadang hasil keduanya itu cukup mirip Tapi seringkali berbeda Di Pixel 7 itu, saturasinya sedikit lebih vivid Sedikit doang Tapi yang pasti, Pixel 7 processingnya lebih agresif Dan terlihat kontrasnya tinggi banget dibandingkan dengan Pixel 4 Memang Pixel 4 itu pas dulu saya coba bandingkan dengan beberapa hape lain Termasuk di iPhone Warnanya sih yang paling mendekati aslinya Dengan begini, Pixel 7 berarti warnanya kalah akurat dibanding Pixel 4 Walau kadang-kadang masih sangat mirip juga Terus, entah kenapa Exposure di Pixel 7 cenderung dibikin sedikit lebih gelap sama softwarenya Untuk masalah ketajaman, secara mengejutkan keduanya masih sangat mirip Di Pixel 7 ini, katanya Google merombak total algoritma super resumnya Jadi kali ini bakal lebih tajam dan kalau di zoom bakalan mirip pakai lensa tele beneran Nah, kalau diadu sama Pixel 4 yang pakai algoritma lama Tapi ada lensa tele dua kalinya gimana? Menurut saya, memang hasil dari Pixel 7 itu ketajamannya sangat mendekati lensa optikal Tapi memang sedikit lebih tajam Pixel 4 yang ada lensa tele beneran sih Tapi tipis banget bedanya Di foto 5x zoom sampai mentok 8x zoom itu juga sama Memang sedikit lebih unggul Pixel 4 Tapi hasil dari Pixel 7 udah cukup mendekati Beda tipis lah Nah, mungkin hasil dari Pixel 7 varian yang Pro bakal lebih tajam lagi Karena dia ada lensa periscope-nya Untuk dynamic range pas foto backlight Dynamic range-nya juga masih mirip-mirip Menurut saya ini adalah bukti kalau software-nya Google itu dari dulu udah bagus banget Jadi walaupun udah pake sensor baru Kayaknya tetep aja gak bakal beda jauh Terus, natural bokeh di Pixel 7 lebih shallow ya Ini efek pemakaian sensor yang lebih besar Untuk foto-portrait, hasil dari keduanya sih masih mirip-mirip Tentunya masih bagus Dan efek sharpness-nya juga masih tinggi Kalau menurut saya sih, mungkin Google sekarang udah perlu turunin sedikit efek sharpness-nya Biar gak keliatan terlalu over Soalnya sensor yang dipakai pun udah besar Jadi harusnya bakal tetep terlihat tajam Oh iya, pas foto-portrait 2x zoom itu Terkadang malah masih terlihat lebih tajam di Pixel 4 ya Mungkin karena ada lensa tele-nya Tapi kalau udah di low light Kalau di zoom memang terlihat lebih tajam di Pixel 7 Pas di kondisi low light Kalau masih banyak lampu, hasilnya masih cukup mirip di antara kedua hape ini Termasuk pas pake night side-nya Tapi kalau di kondisi yang lebih gelap Baru keliatan kalau hasil dari Pixel 4 itu noisy Kalau di Pixel 7, gak pake night side pun udah bagus Tajam dan minim noise Tapi kalau udah pake night side sih, keduanya masih mirip hasilnya Terus bedanya di Pixel 7, night side-nya ada pilihan maksimum Untuk perekaman videonya, kalau di kondisi terang Saya gak terlalu melihat perbedaan di ketajaman dan detailnya Keliatannya mirip banget Paling bedanya di Pixel 7 itu Di beberapa kondisi terlihat kontrasnya tinggi banget Dan area shadow di Pixel 4 dibikin lebih terang Nah, ini masalah selera aja Kalian lebih suka yang kayak gimana Di kondisi low light, memang sekilas terlihat lebih menarik Pixel 4 Karena dia cenderung dibikin lebih terang Tapi sebetulnya, memang kalau diperhatikan Lebih tajam dan lebih detail Pixel 7 Oh, satu lagi Pixel 7 bisa merekam video 10-bit HDR Yaudah, itu dia perbandingan antara Pixel 4 dan Pixel 7 Intinya gampang aja Saya sebetulnya masih terkejut melihat hasil dari Pixel 4 ini Memang Pixel 7 itu lebih bagus Tapi kayaknya gak sampai yang bedanya terlalu jauh gitu Jadi, sepertinya memang software-nya itu dari dulu udah bagus ya Jadi, mau pake sensor baru apapun Kayaknya masih bakal mirip hasilnya Menurut kalian gimana? Masih ngincer Pixel 7? Atau malah ngincer Pixel 4 atau 4XL sekarang? Coba kalian komen di bawah ya Yaudah, sekian dulu video perbandingan kali ini Yang pasti, Pixel 7 masih bakal saya bandingin sama beberapa HP lainnya Jadi, ditunggu aja videonya ya Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!